MENHEBUT KEMENANGAN TIM NAS U23 INDONESIA MENJADI SEJARAH Hal tersebut kata Jokowi lantaran sejak 2012 hingga sekarang ini Indonesia belum pernah menang melawan Turkmenistan dengan skor 2-0, laganya saya lihat sangat keras dan saling menyerang, serta hasilnya 2-0 untuk tim NAS U23 Indonesia, ujar Jokowi, usai menyaksikan secara langsung tim NAS U23 melawan Turkmenistan dengan skor 2-0 untuk Indonesia, di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Selasa, 12 September 2023, ini sejarah karena saya diberitahu tadi sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang lawan Turkmenistan, sambungnya Jokowi bersyukur dengan kemenangan Indonesia 2-0 atas Turkmenistan, Indonesia bisa berlaga di Piala Asia U23 2020, yang digelar di Qatar, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga berharap tim NAS U23 bisa mempersiapkan dengan maksimal untuk menghadapi putaran final Piala Asia 2024 di Qatar, kan masih agak panjang ya, di April ya, sehingga persiapannya lebih panjang, menurut saya kita akan kesana dalam kondisi yang jauh lebih siap, Saya kira semua akan bermain baik, ungkap Jokowi, saya kira semua bermain baik. Timnya masih panjang hingga 2024, sehingga harus menjaga kerjasamanya. Tim sehingga semakin baik dan pastinya tidak ada yang salah, kata Jokowi. Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu menuturkan semua lini baik depan maupun belakang semua baik, dan kerjasamanya sudah saling mengerti serta semua bermain baik dan prediksinya menang. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan harus bangga dan senang, dan ini sejarah Indonesia masuk ke juaraan U23 AFC di Qatar, tim NAS Indonesia di bagian gelandang ada Marcelino dan Ivar Jenner. Ketika tim ada rotasi kelihatan Indonesia harus mencari pemain pelapis, namun, kata Erick, jangan berpuas diri. Jangan kemenangan ini lanjut Erick menjadi euforia, tetapi bagaimana kemenangan ini terus membangun dari mengembangkan tim NAS U17, U20, dan U23. Pelaganya, apa, saya lihat sangat, sangat keras, saling menyerang, dan ya sudah kita ketahui hasilnya 2-0. Ini apa? Sejarah. Karena sejak, saya tidak tahu tadi, sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang di warna U23 AFC. Untuk mengisah. Ya, segera ini... Ya, ulang tahunnya Pak Erick. Ya, segera itu.